assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat meter voltmeter digital yang maksimum hanya 30 volt kalian lihat tipenya DSN DVM 368 versi 301 ini masalahnya bila kita ingin merubah-rubah atau kurang presisi kita tidak bisa mengatur karena rangkaiannya ada dibalik ini jadi ini akan saya akan saya coba buka mudah-mudahan dengan dibuka kita bisa merubah tanpa membukanya tapi saya harus tahu dahulu rangkaian lengkap dalamnya karena di beberapa literatur rangkaiannya sudah saya sudah saya temukan tapi hanya saja jalurnya yang kita rubah dari balik PCB misal saya ingin membuat pengukur arus dengan meter ini saya bingung untuk menentukan dasarnya jadi sebetulnya saya saya gambar saja agar kalian memahami ini sudah saya bahas lengkap sebetulnya oke yang saya cari sebetulnya R ini dimana letaknya karena ingin saya lepas dari groundnya yang penting asal bisa dilepasi groundnya ini bisa kita gunakan sesuai keperluan jadi akan saya cari letak R ini oke saya lepas dahulu kemudian hasil lepasan sedotan ini hasil sedotan ini saya goyang-goyangkan dulu ini memang sedikit sulit bro bila tidak berpengalaman akan merusak jadi jangan kalian contoh jadi tidak semudah yang kalian lihat jujur ini dibutuhkan pengalaman oke sepertinya bisa dicabut ingat bro ini sebetulnya susah tidak saya sarankan bila kalian mencabut saya hanya ingin tahu R ini dimana oke saya cari dahulu oke ini hasil lepasannya kalian lihat sepertinya ini R yang tiga ini untuk settingan ini dan ini R yang saya cari nanti akan saya cari yang berhubungan di di atas jadi tidak perlu dilepas apakah bisa oke saya rapikan dahulu dan saya arsipkan dahulu oke saya sudah buat lagi lengkapnya voltmeter DSN DVM 368 kalian lihat ini belakangnya jadi ini jumper 1 untuk menentukan kabel 2 atau 3 inputnya kemudian jumper 2, jumper 3 dan jumper 4 dan nilai resistornya yang sudah ke ground terlihat bro oke kemudian ini nilainya 1K2 yang ini terlihat bro kemudian yang ini 3 buah 240 Kilo 510 Kilo dan 1 Mega ini untuk menentukan kepresisian meter hanya cara di jumper salah satu atau dua atau tiga tiganya terserah ini cara kerja dari meter ini kemudian 7805 sudah sudah lengkap dan masalahnya bila kita tidak ingin mengganggu input microcontroller nya jadi memang harus dibuka jadi tidak bisa kita akali melewati PCB belakang oke kemudian kapasitornya ini ini untuk kapasitor input dan kapasitor regulator yang ini dua oke tujuan utama saya ini saya buka sebetulnya ingin melepas supaya input ini tidak terganggu tapi tidak bisa rupanya harus dilepas dan tidak saya sarankan bagi para pemula oke jadi agar saya ingin mencoba total tidak terganggu jadi 1K2 saya lepas dan jumpernya saya lepas jadi jumper ini jadi jumper ini ini solderannya terlihat bro saya lepas saja yang ada jadi tidak ada jumperan disini kemudian resistor ini saya lepas dari ground oke kalian perhatikan ini saya lepas secara langsung saja karena memang saya ingin mencoba meter ini saya solder saya tarik ke atas ya sudah kemudian saya butuh pasang kabel untuk input disini jadi bisa kalau untuk ini bisa kalian pasang di jumper sini ada kecil sekali di atas tapi akan saya pasang disini saja kemudian positif 7805 saya ambil disini saja oke saya beri kabel dahulu oke ini saya bungkar karena ingin saya ingin membuat ngukur arus dengan metode ini jadi saya ambil positifnya untuk rangkaian tambahan dan ini boleh dibilang murah bro hanya dengan Rp12.000 sudah ada microcontrollernya kemudian inputnya saya solder disini saja oke sudah jadi tadi saya solder ini untuk input tambahan kemudian ini 7805 kabel merah dan kabel putih kemudian saya pasang kembali oke hasilnya kita coba ini Vout mengukur tegangan ini ini input sudah nyala pasti inputnya sensitif ya sudah berhasil ya sudah berhasil tegangannya ya 5V oke kemudian saya akan tes input minimum nanti dari 5V ini saya tambah resistor pembagi tegangan kemudian potensiometer pin tengahnya ini saya sebut saja A masuk ke input masuk ke input yang bekas kemarin saja ini 5K ini ini 1K dan agar ini dalam satuan milivolt minimum 10 kg oke saya pasang dahulu oke sudah ini positif 5V ke resistor 10 kg 100 kg ini saya menggunakan 100 kg kemudian R1 kg dan potensiometer positifnya sudah negatifnya jadi ini saya coba karena lebih presisi daripada 100V tapi memang maksimum 30V jadi secara teori bila meter mengukur lebih kecil tentunya akan lebih kecil yang minimum yang diukur contoh seperti ini di 10 milivolt bro persis sama sepertinya ini oke 4 milivolt belum ter-display terlihat ya bro saya naikkan perlahan sampai ter-display oke sepertinya minimum ini di tegangan 4,7 display nya baru menunjukkan 1 sekarang akan saya coba di 1 saja 1.00 0 jadi kita bila kita ingin membuat pengukur arus dari volt salah satunya dengan 30 volt kita lihat saja patokannya pada saat mengukur 1 ampere contohnya jadi ini sepertinya cocok untuk kalian lihat ini sebetulnya standard ini pada saat 1 ampere tegangan input 66 milivolt saya naikkan sampai 66 di 65 kalau 66 sudah berubah dia oke jadi pada input 65 volt display menunjukkan 1 itu jadi rencananya ini menunjukkan 1 ampere paham ya bro jadi data untuk masih naik sedikit display menunjukkan 1 ampere inputnya 66 benar memang 66 milivolt 66 atau 65 ini sebetulnya standart ini dalam membuat software oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh